Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO siaga tinggi menghadapi kemungkinan perang terbuka dengan Rusia. Untuk mengantisipasi hal tersebut NATO terus menambah pasukan di perbatasan. Yang terbaru, NATO dan sekutunya menambah jumlah jet tempur yang siaga dan patroli mengamankan perbatasan sekutu NATO. Mereka melakukan patroli udara sepanjang waktu di Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Polandia dan Rumania untuk mengamankan wilayah udara sekutu, demikian keterangan resmi dikutip Tribun Timur dari media resmi NATO Jumat hari ini. Sebelumnya, Rusia sudah berulang kali memperingatkan NATO dan sekutu tidak ikut campur di Ukraina. Kami memperingatkan bahwa kendaraan Amerika Serikat dan NATO dengan bantuan senjata yang bergerak melintasi wilayah Ukraina akan dilihat oleh kami sebagai target militer yang sah, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dikutip dari kantor berita Rusia, TAS. Kami akan membuat Amerika dan orang barat lainnya memahami bahwa upaya untuk memperlambat operasi khusus kami untuk menimbulkan kerusakan maksimum akan ditekan dengan keras, kata Lavrov. Pekan ini, senjata bantuan NATO dan Amerika diakini sudah sampai ke Ukraina memakai jasa pengiriman rahasia ditandai dengan meningkatnya serangan balik Ukraina terhadap militer Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!